Ini ada vitamin, ya? Moci itu, Raja Moci itu, Raja Ketamin. Jangan lupa, Jangan lupa, Jangan lupa, Jangan lupa. Jangan lupa, Jangan lupa, Jangan lupa, Jangan lupa. Jangan lupa, 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 Jangan l Sampaikannya, Usai memberikan bantuan di lapangan Ahmadiyani Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kamis 11 Agustus 2022. Ia berharap dengan bantuan tersebut, anggota Pas Kibra dapat lebih semangat dan kesehatannya lebih terjaga. Pihak yang mengaku tergugah melihat latihan Pas Kibra di tengah cuaca panas terik. Di tempat sama, Camat Labuan Aceh Jarnuji mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada para anggota Pas Kibra. Ia berpesan agar mereka tetap semangat dan menjaga kesehatannya sampai momentum peringatan bendera merah putih. Sementara, pembina Pas Kibra Kecamatan Labuan, Andi Suhandi, merasa bersyukur dengan adanya bantuan yang diberikan oleh PMK Bandeglang. Menurutnya, anggota Pas Kibra ini telah berlatih sejak bulan Juni. Bahkan sejak 1 Agustus lalu, mereka berlatih dari pagi sampai dengan sore hari. Menurutnya, anggota Pas Kibra yang bertugas tahun ini dalam formasi lengkap meskipun masih pandemi. Ia juga mengucapkan terima kasih karena segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan telah dipenuhi oleh PHBN Kecamatan Labuan. Alhamdulillah, hari ini kami dari BINWIL Kecamatan Labuan, dari Dinas Kesehatan, atas nama Ibu Bupati Kabupaten Bandeglang, kami datang menyampaikan salam sayang kepada teman-teman Pas Kibra Kecamatan Labuan, yang sedang berjuang latihan untuk nanti mengibarkan sang merah putih di tanggal 17 Agustus. Kami membawakan suplemen vitamin dan juga PMT, penambahan makanan, tambahan makanan ada susu, biskuit, dan yang lainnya untuk teman-teman, supaya bisa lebih semangat dalam latihannya dan otomatis supaya lebih sehat juga, karena ada vitamin yang bisa diminum oleh teman-teman, sehingga stamina bisa terjaga. Kemudian ada juga bantuan dari Bupati Kabupaten Bandeglang, tambahan support untuk beli minuman dan makan siang untuk mereka. Ya, Ibu tadi kan sempat lihat latihannya ya, di panas terik matahari. Kalau melihat ini, Ibu merasa seperti apa sih, bangga atau gimana? Luar biasa ya, sangat apresiasi sekali, saya merasa terharu, bangga sekali kepada mereka. Luar biasa, mereka adalah orang-orang pilihan. Semangat juangnya luar biasa, nah itu yang harus diacungi jempol di tengah terik matahari, kemudian mereka juga meluangkan waktu dan semangatnya itu yang membuat kami merasa bangga luar biasa terhadap mereka. Mudah-mudahan dengan kegiatan PASKI Beraka ini menjadikan motivasi untuk mereka menjadi agen-agen perubahan, untuk menjadi juga agen-agen yang bisa membantu pemerintah di program-program pemerintah yang lainnya. Pak Cammat, ada pesan atau gimana komentarnya terkait dengan bantuan yang diberikan? Pertama, saya selaku Cammat Labuan, ucapkan terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Paneglang, dalam hal ini Bupati Paneglang, melalui BINWIL Kecamatan Labuan, yaitu Dinas Kesehatan, yang telah memberikan bantuan. Bantuan ini dalam kegiatan apapun, selalu hadir, bukan hanya kegiatan PASKI Beras saja. Kemarin saja ada kegiatan pembinaan LTRW, alhamdulillah hadir pemerintahan Kabupaten Paneglang melalui BINWIL. Dan pada hari ini, bukti nyata juga memberikan bantuan, suplemen, vitamin, dan makan tambahan untuk anggota PASKI Berak. Tujuannya adalah untuk selalu sehat sampai pada hari hanya. Terima kasih. Terima kasih. Jaya 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 Jaya!